Kasus COVID-19, Marian Delta dan Omikron mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten Madiun. Pemkap Madiun bersama Polres Madiun kembali menggiatkan operasi protokol kesehatan di sejumlah titik keramaian. Ratusan personil gabungan TNI Polri dan instansi Pemkap Madiun mengikuti apel patroli motor penegak protokol kesehatan di masyarakat atau pamor keris. Hal tersebut dilakukan seiring dengan makin tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Madiun, khususnya varian Omikron. Apel yang dipimpin oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mentarjetkan patroli penegak protokol kesehatan berfokus pada pusat keramaian. Sementara dari sisi birokrasi, Pemkap Madiun akan gencar melakukan 3T, yakni pressing, testing, dan treatment di zona yang berpotensi terjadi lonjakan kasus COVID-19. Saat ini warga Kabupaten Madiun yang terpapar COVID-19 sedikitnya 19 pasien. Mereka menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit milik pemerintah daerah. Tidak karantina ketika diketahui dalam kontak kerat harus dijalankan dulu. Dan testing cepatnya, tracing lagi, kemudian ketika sudah SOP-nya, ketika perlu dirujuk nanti segera di. Itu saja. Yang saya maksud tadi, surveillance genomik itu potensi wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi lonjakan. Itu untuk langsung dilakukan pengetatan, penguatan, baik pengetatan masalah 3M-nya, penguatan masalah 3T-nya. Itu yang terjadi. Melaksanakan operasi stasi bersama, mengingatkan dan membagikan masker kepada pengunjung dan perdagang pasar, sekaligus memberikan imbauan-imbauan terkait dengan penerapan prokes yang mereka juga harus selalu untuk diingatkan. Karena mereka banyak bersinggungan dengan orang, banyak berinteraksi dengan orang-orang. Kita harus selalu sering mengingatkan kepada mereka dan memberikan edukasi kepada para perdagang dan para pengunjung pasar. Kegiatan patroli bersama dalam rangka penegaan protokol kesehatan di lingkup masyarakat ini juga sebagai langkah upaya cipta kondisi kamtip mas di wilayah Kaupfaten Madiun di tengah pandemi COVID-19.